Oke kita lanjutkan ya Kemarin sudah belajar tentang energi terbarukan dan tak terbarukan Energi terbarukan adalah energi yang ramah lingkungan dan tak mudah habis Sedangkan kalau energi yang tak terbarukan artinya dia mudah habis dan dia tidak ramah pada lingkungan Nah oke alasan mengapa sih? Tentunya kita yang kita harapkan adalah menciptakan energi terbarukan ya Karena dia lebih ramah lingkungan kemudian itu tidak mudah habis Kenapa alasannya ya? Pertama karena krisis energi yang dihadapi Indonesia semakin berat Ya kita lihat ya semakin lama energi itu akan habis ya Kalau kita menggunakan energi tak terbarukan Kemudian harga minyak berfluktuasi ekstrim Artinya kalau misalnya energi itu semakin berkurang Maka harganya akan semakin naik ya Karena keterbatasan itu Contohnya kayak bahan bakar yang menggunakan fosil nih ya Nah bahan bakar fosil ini atau sisa-sisa makhluk hidup itu Itu kan bisa habis ya terbatas Kemudian untuk bahan bakar fosil ini juga menyebabkan pencemaran gitu Ada hujan asam, mengganggu kesehatan juga Dan disini juga menyebabkan pemanasan global Sehingga diperlukan adanya apa? Diversifikasi energi Artinya kita itu menciptakan energi terbarukan yang bisa mengurangi ketergantungan BBM Atau bahan bakar minyak Kemudian konservasi energi Artinya penggunaan yang bijak Kalau sudah menggunakan energi kita harus Seperti misalnya menggunakan air nih ya Air itu kerannya ditutup lagi Terus ada apa lagi Misalnya lampu ya Setelah kita gunakan lampu itu Maka kita matikan Itu kan hemat energi Jadi energi itu kan bentuknya banyak ya Ada energi cahaya Ada juga energi yang bentuknya air Empat elemen yang ada di bumi itu Air Terus ada matahari, udara, dan tanah Itu adalah energi yang bisa kita gunakan untuk menciptakan energi terbarukan Yang tidak bisa habis Karena alam itu tidak akan pernah habis ya Kecuali ya Kalau misalnya ada bencana itu bisa habis Oke Kemudian penggunaan energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan Nah itu ya Artinya apa? Kita bisa memanfaatkan empat elemen bumi ini Air, matahari, kemudian ada udara dan tanah Nah yang paling besar itu adalah energinya matahari Bisa kita manfaatkan Nah itulah Ini ada energi suri atau matahari Karena matahari ini melimpah sekali ya Sepanjang tahunnya Dia bersinar Dan kita bisa menggunakan apa? Panel suri atau sel suri yang pernah kakak jelasin ya Yang sudah ada Waktu itu tahun 2023 itu masih baru banget ya Di Jawa Barat Nah itu dibuat panel suri ya Kemudian Ada energi angin Nah ini dibuat apa? Kincir angin ya Untuk membangkit listriknya Nah ini adalah sketchnya dari kincir angin Kemudian ada alat pengisi ulang baterai gadget dengan tenaga angin atau matahari Wah ini bentuknya seperti ini ya Ini terbaru ini Karena kan sebenarnya Kayak matahari Kemudian udara Itu kan bisa apa ya Bisa berubah menjadi energi listrik Itu yang kita harapkan Jadi dari 4 elemen bumi Air Matahari Tanah Udara ini Bisa berubah menjadi energi listrik Karena dari energi listrik Dia akan menciptakan energi-energi yang lain Listrik ke cahaya Listrik ke kinetik Ya kayak kipas angin itu kan Dari energi listrik ke kinetik Kalau misalnya televisi itu Dari energi listrik ke cahaya Ya dari cahaya itu bisa ke energi suara, gambar Gitu Kemudian ada tenaga air Nah disini kita bisa juga membuat PLTA ya Pembangkit listrik tenaga air Gitu Disini pemanfaatannya ya Dengan memperhatikan perbedaan temperatur Dan salinitas Nah salinitas ini Keadaan airnya gitu Kemudian disini bisa Hidroelektrisitas Namanya Kemudian bisa Mikrohidro Atau hidroelektrik Tanpa bentuk bendungan Kemudian ada arus laut Konversi energi termal laut Energi pasang surut Gelombang air laut Dan gradient salinitas Ini tenaga air yang bisa kita Manfaatkan untuk Mengubahnya menjadi listrik Ya Kemudian ada energi panas bumi Energi panas bumi adalah Energi yang dihasilkan oleh Tekanan panas bumi Yaitu berada pada 1000-2000 meter Di bawah permukaan bumi Wow Kemudian bisa juga ya Untuk energi terbarukannya Pake biogas Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh Aktivitas Ini pake V sebenernya Anaerob Big Artinya tanpa udara Atau fermentasi Dari bahan-bahan organik Termasuk Di antaranya ada kotoran manusia Dan hewan Limba domestik Rumah tangga Sampah Biodegradable Yang bisa Mudah terurai ya Contohnya sekarang kan Udah ada plastik dari Apa namanya Singkong Ataupun kentang Kayak gitu ya Atau setiap limba organik Yang biodegradable Dalam kondisi Anaerob Nah ini bisa dimanfaatkan Juga menjadi Listrik Atau jadi Bio Oke Kita lanjut Nah ini komposisi dari Biogas ya Jadi gas kan dia Kayak kita Jadi bisa masak Kayak kompor gas itu kan Kemudian ada Metana ya Metana Ini komposisinya Kemudian ada Karbon dioksida Nitrogen Hidrogen Hidrogen sulfida Dan oksigen Itu adalah Komposisi dari Biogas Kemudian ini Ini penggunaannya ya Untuk jenis-jenis Bio Jenisnya adalah Ada biodiesel Nah itu pengganti solar Bahan bakunya ada Minyak nabati Seperti minyak Kelapa Sawit Dan Jarak Pagar Nah gitu Jadi biodiesel itu Cara pembuatannya ini ya Bahan bakunya ya Kemudian ada bioetanol Itu pengganti bensin Pengganti bensin itu Bisa menggunakan Tanaman yang mengandung Pati atau gula Seperti sabu Singkong Tebu Dan sobum Gitu ya Jadi kalau dari alam Itu akan Lebih ramah lingkungan Kemudian Tidak akan pernah habis Ada pula disini Bio oil ya Untuk bio oil itu Jenisnya ada Bio Kerosin Pengganti minyak tanah Nah untuk pengganti Minyak tanah ini Itu bisa diganti Dengan minyak nabati Strike vegetable oil ya Atau nama Bahasa Inggrisnya Terus Bios ini melalui Proses pirolisa Gitu Proses ini namanya Pirolisa Dan ada juga Minyak bakar Ini pengganti HSD Ya Gitu Kemudian ada Biogas Pengganti minyak tanah Nah ini Makanya sekarang orang Sudah Pake kompor gas ya Limbah cair Dan limbah kotoran Ternak Tuh Dirubah ya Yang tadinya kita Pake fosil Karena udah mau habis Kita jadinya Pake Energi terbarukan Yang ramah lingkungan Dengan beberapa Bahan-bahan alam Ya Yang berkelanjutan Kemudian ada Bioful atau Bioetanol Nah ini bahan bakar Dari sumber hayati ya Hayati berarti Dari hewan ya Nah Disini Dimana Bioetanol itu Ada gas alam Kemudian Kalau kita lihat Ini untuk Bioful ya Bioful atau Bioetanolnya Dia ada 5% nya gitu Dari beberapa Ada gas alam Batu bara Minyak bumi Ya Jadi Untuk energi terbarukan Itu bisa diambil 5% Untuk bioful Panas bumi 5% Terus ada Lainnya itu Energi terbarukan Yang lain adalah 5% Jadi Bisa diambil nih Energi terbarukan itu 5% 5% 5% Ya Kemudian ada Bioetanol ini ya Penjelasan Lebih dalamnya ya Adalah cairan Biokimia Dari proses Fragmentasi gula Dari sumber Karboidrat ya Menggunakan Bantuan Mikroorganisme Ini tadi Bioetanol Untuk pengganti Solar ya Gasohol ya Campuran Bioetanol Kering Atau Absolut Terdenaturasi Dan Bensin Pada kadar Alkohol Sampai dengan Sekitar 22% Volumenya Istilah Bioetanol ini Detik dengan Bahan bakar Murni Gitu ya Kita bisa bilang Untuk Bahan bakar Solar Permanfaat Biotanol ini ya Dia Tentunya ya Untuk Substitusi BBM Pada motor Ya Berbahan bakar Bensin Juga bisa Ternyata ya Kemudian juga bisa Untuk Apa Yang Mobil juga Bisa ya Bensin biasa Tanpa harus Mengharuskan Mesin Dimodifikasi Nah Untuk Biofel Atau Biodiesel Ini Juga Dia Yang tadi Kita Bahas Untuk Bahan Bakar Motor Itu Berisi Apa Aja Dia Di dalamnya Ada Ester Alkil Atau Asam Lemak Yang Dibuat Dari Minyak Nabati Melalui Proses Trans Atau Esterifikasi Ya Nah Ini Adalah Proses Untuk Pembuatan Lemak Itu Kemudian Istilah Biodiesel Ini Juga Ada Nah Ini Dicampur Ya Yang telah Dicampur Dengan Solar Nah Keuntungannya Menggunakan Biodiesel Itu Apa Untuk Keuntungannya Disini Tentunya Energinya Terbarukan Dan Ramah Lingkungan Karena Dari Alam Kemudian Dia Juga Sifatnya Kecepatan Bakar Dalam Ruang Bakar Mesin Ya Dan Menunjukkan Ukuran Baik Tidaknya Kualitasnya Bagus Ya Kemudian Fiskositas Tinggi Artinya Dia Fiskositas Ini Dia Untuk Keamanannya Ya Dia Lebih Baik Daripada Solar Sehingga Memperpanjang Umur Pake Mesin Ya Jadi Biodiesel Ini Pengganti Solar Ya Dia Lebih Baik Karena Dia Lebih Aman Dapat Diproduksi Secara Lokal Kemudian Mempunyai Kandungan Sulver Yang Runda Menurutkan Tingkat Opositi Asap Nah Jadi Mengurangi Pemanasan Global Juga Ketika Asap Tidak Terlalu Banyak Nah Makanya Disini Menurunkan Emisi Gas Buang Untuk Pencampuran Biodiesel Dengan Petrol Dapat Meningkatkan Biodiesel Dapat Mudah terurai Untuk Sumber Potensial Bahan Baku Pada Biodiesel Bisa Pake Jarak Pagar Ini Nama Tanaman Kaliki Kemudian Kacang Sup Kapok Atau Randu Karet Kecipir Kelapa Kelor Kemiri Kusambi Nimba Saga Hutan Sawit Nah Ini Seringnya Kita Sawit Nyamplung Randu Alas Sirsak Srikaya Wah Itu Jenis Jenis Oke Itu Sekian Dari Pembahasan Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Kita Lanjutkan Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih